Intro Ngobrolin smartphone budget emang tidak pernah ada habisnya? Sudah banyak sekali lah seri smartphone yang main di level ini. Main dengan harga murah, dengan spesifikasi yang mewah dan membuat persaingan smartphone makin berdarah-darah. Nah, yang membuat makin rame, brand smartphone sekelas Samsung juga ikutan nih kompetisi di hape budget lewat lini Galaxy M. Awalnya ada Galaxy M20 yang menawarkan kapasitas baterai jumbo dan harga budget. Tapi, kalau Gadgeteers merasa M20 ini mahal, Samsung masih punya opsi yang lebih terjangkau, masih dengan layar dan kamera yang serupa tapi dengan beberapa spesifikasi yang disunat tentunya. Kira-kira, apa yang membuat smartphone Samsung yang satu ini cukup menarik di kelas budget? Saya Arya dari GadgetGaul dan inilah hands-on Samsung Galaxy M10. Awal memakai Galaxy M10, saya dibikin nyaman dengan bodinya. Tipis juga cuy! Ya, sudah terbiasa bawa smartphone bongsor yang tebel, pegang bodi M10 ini seperti gandeng gebetan baru. Finishing-nya rapi, build quality-nya solid, pilihan warnanya juga kalem. Ya, urusan desain dan juga finishing, sepertinya tidak perlu didaguhkan lagi kalau Samsung yang develop. Biar murah, bodinya tetap buah. Tampilan depannya sudah tidak bisa dibedakan lagi dengan smartphone Tiongkok kebanyakan yang memakai poni siuprit atau bahasa jakselnya Infinity-V Display. Ukuran layarnya 6.2", dengan panel yang sama seperti Galaxy M20 yaitu PLS LCD. Ya, ini sebenarnya sama seperti IPS, tapi memang tone warnanya lebih asik. Tidak pucat, tapi ya tidak gonjeng-gonjeng sekali. Dipakai di bawah terik matahari, tampilan layarnya masih jelas terbaca. Memang, Galaxy M10 ini tidak punya sensor cahaya, tapi bisa diatasi dengan mode luar ruang... ...yang akan menaikkan kecerahan layar di tingkat maksimal saat harus dipakai di outdoor siang hari. Untuk menonton film sampai gaming, layar 6.2 inci ini sudah cukup memuaskan. Karena viewing angle yang luas dan warna layar yang hidup, sampai membuat saya tidak engeh... ...kalau resolusi layarnya cuma HD+. Di satu sisi, layar Galaxy M10 ini jadi tidak setajam yang sudah Full HD. Tapi di sisi lain, resolusi yang lebih rendah itu tentu akan impact ke konsumsi daya yang lebih hemat. Selain desain dan boot quality secara keseluruhan, yang saya suka dari Samsung Galaxy M10 adalah kameranya. Seperti halnya smartphone sejutaan kebanyakan, Galaxy M10 sudah memakai setup dual camera belakang. Tapi, ada yang berbeda nih. Setelah sekian lama kita dibosenkan dengan depth sensor di konfigurasi dual camera smartphone sejutaan... ...akhirnya, Samsung memberi pengalaman baru untuk kaum kere-kore di Galaxy M10 ini. Ya, selain kamera utama, sensor kamera sekunder ini punya fitur Ultra-Wat Angle. Memang bukan hal yang baru, tapi akan jadi istimewa saat diusung smartphone semurah Galaxy M10 ini. Kamera belakangnya masing-masing beresolusi 13MP plus 5MP dengan bukaan Nensa f1.9. Dipakai untuk foto-foto di outdoor, hasilnya cukup oke loh ternyata di kelas sejutaan. Detailnya dapat, saturasinya pas, bidikan autofocus-nya juga lumayan gercep. Meski kadang di beberapa kondisi, hasil kamera utama terlalu over exposure... ...terutama saat lagi foto-foto di tempat yang terik. Nah, yang membuat saya cukup tercengang itu saat mencoba kamera Ultra-Wat Angle-nya. Biasanya sih, hasil foto dari kamera white itu agak pecah ya. Warnanya cenderung kusam dan ya, cuma sekedar menampilkan angle foto yang lebih luas. Tapi, saat mencoba Ultra-Wat Angle-nya Galaxy M10 ini, gokil! Foto Ultra-Wat Angle-nya terlihat lebih cakep dari kamera utama... ...terutama dari segi ton warnanya yang lebih pekat. Nah, biasanya kan foto-Wat Angle itu mengalami yang namanya distorsi... ...di mana membuat hasil foto terlihat melengkung di sisi luar. Tapi, hal ini sudah diantisipasi oleh Samsung. Foto-Wat Angle yang terlihat melengkung tadi bisa dikoreksi bentuknya... ...sehingga foto tiang atau pohon yang terlihat bengkok... ...bisa dibuat kembali lurus tanpa merusak hasil fotonya. Karena kamera sekundernya sudah dipakai untuk Ultra-Wat Angle... ...Samsung Galaxy M10 tidak punya depth sensor... ...seperti smartphone dual camera mainstream lainnya. Tapi jangan salah, foto-foto bokeh tetap bisa kok... ...dieksekusi di kamera ini lewat Live Focus-nya. Blur-nya sendiri cukup natural, tapi sih relatif ya... ...untuk ukuran smartphone jutaan. Efek bokeh ini sudah lebih dari cukup. Mungkin yang perlu Gadgeteers tahu, Live Focus di M10 ini... ...cuma bisa mengenali objek manusia. Ya, mungkin absinnya depth sensor terasanya di sini... ...jadi, tidak bisa buat mengabadikan foto bokeh objek yang non-manusia... ...seperti action figure contohnya. Nah, untuk foto-foto di malam hari... ...kamera Samsung Galaxy M10 ini cukup struggling... ...demi mendapatkan foto yang minim noise. Bukaan lensa yang lebar di f1.9 memang membantu sekali... ...untuk mengabadikan foto-foto di lowlight. Jadi, masih kelihatan cukup terang... ...tanpa harus menaikkan ISO yang berlebih. Hasilnya masih cukup cakep untuk di-share di media sosial. Dan perlu Gadgeteers ingat, ini smartphone sejutaan loh ya! Untuk selfie, kamera 5MP-nya cukup manjain... ...untuk yang doyan pakai mode beauty... ...dan juga efek-efek sticker yang lucu. Kualitas fotonya sendiri overall oke. Beauty-nya tidak memaksa. Tidak ketinggalan, ada juga fitur Live Focus... ...untuk membuat ngeblur background selfie. Autofocus kamera depannya juga membantu mengunci wajah... ...demi mendapatkan efek bokeh yang maksimal. Oh iya, lensa Ultra-Wide Angle ini... ...juga bisa dipakai di mode video loh. Sudah berasa pakai action cam kan... ...kalau jalan-jalan bawa Samsung Galaxy M10 ini? Resolusinya sendiri mentok di Full HD 30fps... ...tanpa fitur stabilisasi EIS. Setelah desain dan juga kamera... ...UI menjadi poin yang saya suka dari Samsung Galaxy M10 ini. Ya, kita tahu, semakin ke sini... ...UI-nya Samsung semakin enteng dan juga ringkas... ...tanpa menghilangkan banyak fitur yang penting. Android-nya sendiri sudah Oreo 8.1... ...dengan balutan Samsung Experience 9.5. Lengkap dengan fitur kekinian seperti Dual Messenger... ...Game Launcher, Dolby Atmos dan juga Face Unlock. Ya, Face Unlock ini menjadi satu-satunya sensor biometrik keamanan... ...yang bisa dipakai di Samsung Galaxy M10. Mengingat, smartphone ini tidak punya fingerprint scanner. Tapi, proses baca wajahnya memang tidak lelet... ...dan kadang tidak terbaca... ...sampai saya harus kembali ke jalur yang tradisional... ...yaitu mengetik pin atau draw pattern untuk unlock. Soal kinerja, Samsung Galaxy M10 ini masih bisa diajak ngebut... ...dan juga multitasking seperti pindah-pindah antar aplikasi. Buka mode split screen untuk menampilkan 2 aplikasi di 1 layar. Sampai tidak sadar kalau Galaxy M10 ini diotak tidak berpacu tahun lalu... ...yaitu Exynos 7870 dan RAM 2GB. Storage 16GB-nya memang sangat minimalis untuk kebutuhan saat ini. Untungnya, masih ada slot microSD untuk menambah storage-nya. Tenang, sudah triple slot kok. Jadi, Gadgeteers masih bisa memakai 2 nano SIM... ...plus microSD sekaligus. Smartphone zaman now tentu fungsinya bukan untuk telepon saja... ...lebih sering untuk dipakai hiburan apalagi bermain game. So far, kinerja Exynos 7870 di Galaxy M10 ini... ...bisa handle game-game dengan grafis yang standar seperti Mobile Legends. Game berjalan di 30fps, sedikit batuk-batuk... ...kalau lagi rusuh mainnya, tapi so far masih cukup nyaman kok. Game PUBG Mobile juga bisa dieksekusi dengan baik di Galaxy M10... ...dengan setting grafis rata kiri. Memang, game-nya tidak berjalan 100% lancar... ...dapat 25fps saja. Samsung punya game launcher yang cukup menambah experience gaming... ...di Galaxy M10 ini. Nah, dengan fitur ini, saya bisa tenang main game... ...tanpa diganggu notifikasi yang masuk, bisa screenshot atau screen recording game... ...yang lagi dapat momen seru, sampai mengatur source smartphone... ...untuk berjalan di kinerja yang maksimal atau mode hemat daya... ...dengan menurunkan frame rate-nya secara otomatis. Hal lain yang saya suka dari Galaxy M10 untuk gaming itu... ...permukaan layarnya yang keset. Main game lama-lama yang notabene tangan berkeringat... ...ini layar masih keset saja untuk kontrol gamenya. Ini penting sekali sih, tapi kadang dilupakan smartphone lain. Selain main di Galaxy M-nya Samsung juga dibekali baterai yang cukup jumbo. Di Galaxy M20, baterai-nya 5000 mAh. Nah, di adiknya ini karena dibanderol lebih murah... ...dapat baterai yang lebih rendah, yaitu 3400 mAh. Awalnya saya skeptis, bisa nggak ya smartphone menemani saya seharian... ...tanpa colokan? Akhirnya kebukti di experience saya seharian... ...pake Galaxy M10 sebagai daily driver. Cabut charger jam 6.30 pagi, social media running terus panjang hari... ...ya buat update status, chatting, insta-tories... ...coba buat ngetes kamera foto dan juga video... ...main PUBG Mobile sejam lebih, lanjut main Mobile Legends pas sorenya... ...dan pas mau tidur yaitu sekitar jam 11, baterai Galaxy M10 ini... ...masih sisa di 23%. Screen on time-nya sendiri tembus lebih dari 5 jam. Konsumsi daya yang hemat ini tentu nggak lepas dari peran chipset 14nm... ...dan resolusi layar HD+, yang dimiliki Samsung Galaxy M10. Oh iya, Samsung Galaxy M10 ini juga dibekali charger... ...dengan output 5V 1A. Isi ulang dari 10% sampai penuh, butuh waktu nyaris 3 jam. Samsung Galaxy M10 bisa dibilang opsi buat Gadgeteers... ...yang ingin smartphone murah beri merek Samsung dengan fitur-fitur kekinian. Salah satunya, kamera wide-angle. Jarang-jarang banget ya kan smartphone sejutaan... ...sudah dibekali kamera wide-angle? Memang, secara performa tidak terlalu dimaksimalkan... ...tapi dengan spesifikasi segini dan harga yang tidak menguras ATM... ...Samsung Galaxy M10 jadi pilihan terbaik... ...untuk Gadgeteers yang hobinya travelling... ...karena kameranya bisa diganti action cam... ...dan punya baterai yang tahan lama. Murah atau mahal, semuanya kembali kepada selera... ...kebutuhan dan yang pasti, budget kamu. Oke, sekian video hands-on Samsung Galaxy M10. Untuk mengecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini... ...kamu bisa cek link-nya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Klik like kalau kamu suka dengan video ini... ...dan jangan lupa subscribe channel GadgetGaul... ...supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video unboxing, hands-on... ...atau review gadget terbaru dari kami. Nah, buat kamu yang baru saja subscribe, selamat! Kamu baru saja bergabung dengan satu-satunya channel gadget di Indonesia... ...yang konsisten membahas gadget resmi. Oke, saya Arya dari GadgetGaul undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.